Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemuan saya Bini Ramdhani Di channel Bini Info Setelah lama gak ngobrol-ngobrol ya guys Nah kembali kita ketemu lagi Dan mulai hari ini saya akan membuat Satu acara, satu program namanya Bini Ramdhani Talk Jadi istrinya ya cuman ngobrol gini ya Nah lor gindul Mudah-mudahan kalian suka dan kalian juga bisa Ngasih komentar atau masukan apapun Untuk acara yang ini ya Silahkan ditulis di kolom komentar Oh iya buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe Insya Allah channel ini memberi manfaat Buat kalian yang menyukai literasi Kalian suka membaca buku gitu ya Kalian juga suka menulis Nah saya akan bagi-bagi banyak tips Khusus untuk channel Bini Info Yang programnya ini Bini Ramdhani Talk ya Ya guys kali ini saya ingin memberi motivasi sedikit aja Untuk kalian yang baru mau mulai Atau newbie ya Jadi kalian yang baru pengen menjadi penulis buku ya khususnya Atau penulis kreatif secara umum Tapi mungkin karena saya lebih banyak berkutar di penulisan buku Nah saya akan sharing aja Gimana sih sebaiknya kita Kalau mau jadi penulis Persiapan apa yang harus kita lakukan ya Oke yang pertama udah jelas Kita harus udah punya niat ya Punya tekat yang kuat Kenapa harus pakai niat dan tekat Ya selama aja sih Selama kayak kita mau lakukan apa-apa ya Kalau gak ada niat tuh biasanya kita kurang fight gitu ya Kurang kuat Kena mental dikit langsung mundur Langsung males Langsung wah Apalagi di dunia penulisan ini Banyak sekali hambatan Banyak sekali rintangan Obstacle-nya banyak gitu ya Sekarang nih ya kalian bayangkan Mungkin kalau kalian dulu-dulu ya Ketika saya awal menulis ya Mau jadi penulis buku itu Kayaknya keren gitu Masih terhormat Dan yang peminat jadi penulis itu dikit Karena mereka gak tahu Kira-kira gimana caranya Atau apa keuntungannya gitu ya Nah kalau sekarang nih Yang mau jadi penulis banyak Tapi yang memang sustainable Yang bertahan dalam jangka waktu panjang itu sedikit ya Banyak yang hanya nulis 1-2 buku Bezeller udah gitu Hmm kemana ya Tenggelam Atau gak jelas kabar berita yang gak nulis buku lagi Ada juga yang udah ngotot-ngotot Lari-lari ngos-ngosan gitu ya Produktif Tapi akhirnya Hilang ya Karena memang niatnya aja ya Mungkin niatnya Tidak ingin jadi penulis buku sepenuhnya Tapi cuman jadi Apa ya Batu loncatan kali ya Kalau jadi nulis bukunya itu Mungkin berikutnya dia pengen jadi Apa penulis skenario Atau mungkin dia jadi jurnalis Atau dia mungkin Berikutnya adalah Jadi Selebgeram Ya banyak lah pokoknya Akan ketahuan Dari niat itu Sebagai mana Yang udah saya saksikan nih Orang-orang yang niatnya Emang awalnya yang jadi penulis buku Itu Wah panjang usianya ya Gak nyobong Misalnya saya Saya tuh udah 40 tahun ya nulis Tapi nulis bukunya sih Baru sekitar 25 tahunan lah ya Nah teman-teman Setelah niat Kalian juga harus melakukan Niat ini hubungannya dengan mental ya Kalau mentalnya udah siap Niatnya udah kokoh gitu Kita langsung lakukan persiapan Persiapan yang paling utama adalah Banyak membaca buku Ya Kalian kalau mau jadi penulis Harus banyak membaca buku Buku apa aja ya Buku semuanya dibaca Tapi Akan lebih baik lagi Kalau perbandingan Jenis bukunya itu Yang akan kita tulis nanti Kalau kalian mau nulis fiksi Maka kalian harus banyak Baca buku fiksi Mau bagus Setengah bagus Mau jelek Kalian baca aja Jadi kalau kalian baca semua buku Jadi Tau nih Cara bikin Tulisan Atau cara bikin Novel misalnya Yang bagus kayak apa Kalau kalian Hanya membaca sedikit Nanti kalian Ukurannya tuh Sedikit juga Oh yang ini bagus Yang ini jelek Tapi Lamy Berubah gitu ya Nah sebentar Kalau kalian banyak nih Katakanlah Minimal kalian udah baca 100 buku gitu Baru nulis Top deh Jadi kalian harus banyak Baca buku Dengan banyak baca buku Kita jadi banyak tahu Banyak kosa kata Terus tahu juga Gimana teknik penulisan Yang cocok buat kita Dengan bandingin Oh kalau si ini Nulisnya gaya nya begini Si ini begini Segini begini Kita ramu Kalau saya maunya Gini cocok ya Jadi kalian Cobalah Baca buku Baca 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 Terus ya Nah setelah itu Kalian Pelajari teknik penulisan Yang ketiga Pelajari teknik penulisan Yang benar Yang cocok dengan kamu Yang asik buat kamu ya Karena teknik penulisan itu Banyak banget Kalian bisa pilih Gimana cara milihnya Kalian harus latihan menulis Harus sering-sering Nanti kita tahu Oh saya kalau Pembukaan tuh Setocoknya yang kayak gini nih Oh kalau di konflik Saya sukanya begini Oh karakter yang saya suka begini Nah teknik penulisan itu Akan membantu kita Dalam proses Penuangan ide Menjadi tulisannya Itu dia namanya teknis Banyak sih Orang bilang Ah ngapain ngebelajari teknis Ya silahkan aja Nanti akan ketemu Masalahnya Yang biasanya Karena dia tidak menguasai teknik Misalnya Lama Bertele-tele Apa gitu Tapi kalau tahu tekniknya Cara kita menulis Akan lebih efektif Dan efisien Percaya deh Ya Yang selanjutnya Yang keberapa ya Berarti yang keempat Yang keempat Setelah kalian Apa Belajar teknik Lalu latihan Tentu saja Kalian juga Harus berani Untuk Mengirimkan karya Jadi karya kalian Harus dipublis ya Dikirimkan Entah itu buat Di blog Atau di Ya istilahnya Personal Platform ya Atau di Wattpad Atau di platform-platform Yang terbuka juga boleh Dan jangan lupa Dikirim ke Penerbit Kalian bisa pilih juga Kelomba ya Lomba novel Dewan Kesinian Jakarta Lomba apa gitu ya Di Penerbit suka ada lombanya Kalian harus kirim Submit Dengan begitu Kita akan tahu Kualitas Novel kita Gimana gitu ya Kalau sering ditolak Berarti ada yang salah nih Dengan Novel kita Nah kita perbaiki Banyak baca lagi Banyak latihan lagi Gitu ya Itu Ya harus kalian lakukan Jadi novelnya Jangan ditumpuk Nanti Tiba-tiba Trendnya berubah Atau masanya berganti Novel yang kalian tulis Udah gak cocok Dengan jamannya Jadi kalau kalian Kirim Abis nulis Langsung Dikirin Setelah di edit Dan diperiksa lagi Terus dikirim Kalian akan tahu Sejauh mana Kemampuan Nulis kalian Ya Jadi teman-teman Harus persiapan itu Persiapan mental Yang terutama Kemudian Persiapan lainnya Apa Persiapan lainnya Adalah Kalian juga harus Survei Belajar survei Pasar Jadi kalau udah masuk Ke dunia Penelitian buku Artinya masuk ke industri Kalian harus tahu juga Paham gitu Pasar Pembaca buku sekarang Kayak apa Oh sekarang novel Dewasa lagi turun Oh berarti Kita jangan nulis Dewasa Atau justru kita Menulis dewasa Tapi berbeda Dengan yang umum ya Misalnya Biasanya banyak cerita Perselingkuhan Kita gak bikin yang Kayak gitu Dewasanya yang gimana Yang Campur dengan Horror misalnya Ya pokoknya Di kombinasi Caranya ya Kita harus amati pasar Sekarang trendnya apa Bulan ke depan Atau setengah tahun ke depan Kira-kira trendnya apa Ya Dari situ kita langsung mengolah Karena kita Kalau untuk industri itu Gak bisa Semau kita ya Kita harus lihat pasar Karena kita menulis itu Untuk dibaca orang Ya Kalau kita menulis Seenaknya Tapi Gak jelas nanti ini Yang baca siapa Yang baca siapa Sementara penerbitan Industri itu Harus Mengikuti pasar Karena kalau Mengikuti pasar Ya jeblok ya Penjualannya Buku kalian gak akan terjual Dan gak ada yang baca Gitu Ya Oke guys Kayaknya sih Udah cukup dulu Mengantar kali ini Sekedar motivasi Buat kalian yang mau Jadi penulis Nah Kalau ada pertanyaan Ada unek-unek Atau ada usulan tema Untuk di Kita Ngobrolin gini Silahkan ditulis Di kolom komentar ya guys Terima kasih Buat semuanya Yang sudah simak video ini Video Ngelamur Nidul lah Tapi mudah-mudahan Bermanfaat ya Buat kalian semua Dan Sampai ketemu Di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton